Jalan, jalan, jalan ���lock Verso masuk sobatnya keren banget Halo bang Halo, selamat malam, Pak Ngejen. Hai, teman-teman, dan juga Pak Ngejen. Hai. Jangan pernah, Pak Ngejen Pranowo, yang paling ganteng, matur nomor. Nggak ada yang bisa memungkiri, Pak. Jadi, saya awali dengan pantun, dijawab dengan cakep ya. Menikmati malam di kota lama, sambil hunting, foto sama keluarga. Kalau mau malam ini luar biasa, nonton pameran jauhi mandirasi pastinya. Sugi Burnian melanturkan lagunya, lagu pameran terus bercahaya. Pameran jauhi mandirasi dibuka. Semoga bisa membangkitkan pariwisata dunia. Jadi, kalau biasanya, Bapak Guntur yang difoto kali ini, Pak Guntur ya, pengambil foto. Nah, itu dia ya. Ayo semuanya, tangannya diangkat semuanya. Ayo semuanya, tangannya diangkat semuanya. Oke. Oke. Wendah. Hampir semua tempat yang saya kunjungi, dimanapun berada, itu kata-kata yang selalu muncul itu, foto. Selfie. Itu dua kata-kata yang selalu muncul. Sebenarnya, dunia fotografi ini menjadi sangat luar biasa. Dan, revolusinya dahsyat setelah alat ini ada kameranya. Begitu alat ini ada kameranya, dunia berubah demikian cepatnya. Dan banyak hal kemudian bisa ditampilkan. Ada juga sih yang jelek gitu ya. Kemudian orang ngerekam sesuatu yang tidak pas, di-upload. Orang ngerekam sesuatu marah-marah, di-upload. Tapi sisi bayangnya kadang-kadang menampilkan keindahan, menampilkan sudut-sudut yang menarik. Atau barangkali meng-capture dari gestur seseorang, itu menarik. Terakhir, kemarin yang menjadi banyak viral, umpama pembagian BLT, kemudian di video. Karena ada potongannya. Dan ini menjadi temuan pungli yang menurut saya, ah itu bagus buat saya. Itu bagus. Bapak-Ibu, teman-teman, saya agak jarang datang ke kota lama malam-malam. Hampir rasanya bisa dihitung tidak lebih dari lima kali. Tapi kalau pagi sering banget. Saya tidak melihat keindahan secantik malam ini yang ada di kota lama. Jadi terima kasih kepada teman-teman tempat, pemerintah pusat. Yang semua menjadi curu paes. Curu paes yang sangat indah. Ini sebuah kerja tim yang menurut saya oke, Bu. Saya belum lupa, periode pertama kepemimpinan Pak Jokowi saat itu, saya diundang oleh Menteri BUMN untuk menjemput 91 CEO. Dari Karimun Jawa naik kapal ke Semarang. Waktunya kurang lebih hampir dua jam kalau tidak salah. Hampir dua jam. Di sana ternyata saya diminta untuk menyampaikan kepada 91 CEO itu. Pak Ganjar kira-kira apa yang disampaikan? Ini loh ada 91 CEO yang saya ajak jalan. Oh iya Bu, saya minta satu aja kota lama diperbaiki. Kenapa? Karena mostly seluruh bangunan ini atau sebagian besar dari bangunan ternyata miliknya BUMN. Dan yang datang pertama kali waktu itu Bang Mandiri. Dia langsung stay di Semarang, meng-extend satu malam, kemudian jalan-jalan. Dan yang di gedung di ujung itulah yang jadi pertama cuantik sekali. Akhirnya kita bisa masuk melihat dalamnya super cantik ternyata. Luar biasa. Dan saat itu kemudian saya bicara dengan teman-teman dari Pemkot. Wow, ceritanya jauh lebih menarik karena dari Pemkot langsung oke pak kita bareng. Saya kira sudah terlalu cerewet saya kebanyakan ini. Sekiranya saya ingin melihat hasil fotografi teman-teman yang ribuan tadi itu. Mudah-mudahan teman-teman selalu tidak berusaha untuk cekrek-cekrek terus-menerus. Selamat malam, terima kasih. Selamat malam. Ya, boleh berikan tepuk tangan, kawan dan ibu. Oke, ini adalah persembahan buku Jawa Imajinasi dari Badan Otorita Borobudur. Berikan tepuk tangan, kawan dan ibu. Bisa berikan tepuk tangan, kawan dan ibu. Ya, boleh berikan tepuk tangan, kawan dan ibu ya. Dibuti oleh seluruh takut dan ibu ya. Saya kapan itu melihat baju buku. Baju. Jadi dia itu, desainnya itu kayak foto begini. Kalau ini sebenarnya dicetain dia, jadi baju. Ini coba bu, foto kayak gini, ini kalau kemudian masuk ke medsos, diomongin banyak orang. Diomongin aja, di mana, ini modretnya gimana, di mana itu tempatnya umur. Ini modretnya pakai apa? Orang bicara fotografi, ya enggak? Benar ditanya, ini kebulu-kebulu itu apa? Satu frame ini, ini tidak akan pernah selesai diceritakan. Itu sebenarnya butuh istilah saya orang yang ini rewet terus-menerus. Yang telaga warna itu dulu ternyata pernah berwarna merah. Itu dulu ada perkebunan kepertanyian kentang. Seperti yang diunuh kebunan itu? Nah, kemudian pakai pupuk. Nah, ketika pupuknya itu turun masuk ke sini, itu ternyata merusak. Ganggang sebenarnya, ganggang. Nah, ini kan di foto bagus ya. Bagus banget. Tapi sebenarnya kalau kita lihat pilih atasnya dari putih ini, ini tanahnya merih. Dari kondisi yang tertekan. Bisa ini ya? Bisa langsung ditatang. Oh, nanti ada agak masingnya ada di situ. Taman, taman, taman. 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 Iya, ternyata langsung itu cuma garis-garis begini aja. Dibiduk gitu itu bagus banget. Terus komposisi. Terima kasih. 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 Dulu ada yang kejiret, masih kecil itu loh, yang di tengah tempurungnya itu loh, jadi akhirnya bentuknya dia tempurungnya nggak bisa ini, jadi dia jadi difabel kan? Iya, jadi difabel, yang sedotan masuk ke hidung itu coba. Makanya ini putes wari nyum? Ada ya, segina ada jumnya? Ada bu, dimana-mana bu, sekalipun kalau kita diving itu, ngomong dulu sama ini ngobrol. Jangan-jangan dia se-dunia hanya satu ke dua saja. Orang yang bisa mengendalikan ikan niyu coba. Akhirnya apa? Akhirnya mulai dari kecil. Ya, dan akhirnya berebut macam-macam lah. Ini pernah datang ke rupa. Tanya orang Indonesia yang nggak enak untuk di-standarisasi orang. Ya, uniknya itu ya. Kalau kita punya hebat kayak gitu, ya udahlah. Dan ini seperti ini. Ini kalau standar dunia, kemudian orang akan ngomong, Wah, ini bahaya ini. Harusnya ada keamanannya. Selesai, diserap ayu. Orang dari bayi. Iya, dari bayi kan. Dari bayi, dari acak. Oh, ini anu toh? Bunga. Bandungan. Bandungan. Iya lah, Bandungan itu diponjol kan. Pasar bunganya jangan-jangan lah. Kota Lama keren nggak? Iya. Kota Lama. Kamu dari mana? Tegal. Eh? Tegal? Tegal nggak nge.. Tegal nggak nge.. Tegal nggak nge.. Pak Gerbarang. Pak Gerbarang, Oh, ngapa ini? Iya. Kepunyanya nge-nge. Sampangan, woyowsim. Pak kena sampah, Cecil. Aku mau, sini fotonya, kita ambil. Ini. Pak kena sampah. Ikutami, pak. Coba sebutkan tiga yang menarik dari Kota Lama menurut Wayong, apa? Tiga, baiklah, jaga-jaga. Dari bangunannya. Bangunannya apa? Bangunannya itu kebian. Ya apa lho? Bangunan lama. Bangunan lama. Lama tua. Apa mana? Dua. Namanya Kota Tua. Kenapa? Satu karena bangunannya, yang menarik. Dua karena namanya. Yang ketiga? Anak tempatnya asalnya di Semarang. Asalnya karena di tempatnya. Asalnya di Semarang. Hahaha. Yang menarik, bunda terima kasih. Dari BUB, Borobundur yang hari ini mencoba memfasilitasi beberapa provinsi malah ya. Ada dari Jawa Tengah, tadi dipamerkan dari Jawa Timur, dan beberapa dari Jogja. Kalau kemudian kita melihat sudut-sudut yang menarik dari pariwisata, kuliner, perilaku masyarakat ya, yang memproduk sesuatu. Dan kawan-kawan fotografer menampilkan ini akan menjadi satu katalog tentang sudut-sudut wisata yang ada di Indonesia. Mobil khusus hari ini yang ada di sekitar Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Jogja. Dan ini bisa ditampilkan kepada publik untuk mereka bisa melihat. Seperti ini loh indahnya. Dan ini akan menghadirkan nanti orang-orang untuk bisa penasaran dan datang. Dan ini cara menurut saya yang bagus. Saya berharap hasil fotografi ini nanti boleh dipamerkan keluar melalui media mainstream, media sosial. Dan perlu juga kita bicarakan untuk diskusi ya. Diskusi bisa objeknya, diskusi tentang teknik fotografinya. Dan dunia ini pasti akan sangat menarik karena saya melihat banyak orang yang tertarik. Tidak hanya anak muda loh, orang tua juga tertarik. Pensiunan saja sekarang beli kamera. Dan teknologi digital makin canggih. Handphone yang berkamera saja sekarang bisa menjadi lomba dan aplikasi yang bagus-bagus. Maka ini menjadi ruang yang terbuka untuk para fotografer. Dan bisa menampilkan karya-karya jitu-nya dengan menampilkan objek-objek yang indah-indah. Saya melihat tadi, wow luar biasa. Dan ada dua yang menarik buat saya dari pameran foto hari ini. Biasanya yang ditampilkan adalah foto di cetak biasa saja ditempel. Tapi hari ini ada medianya yang cukup bagus, kain. Yang terbayangkan oleh saya tadi cukup eksklusif. Itu kalau dibuat baju jauh lebih menarik lagi. Jadi kalau ini dibigit terus kemudian siapa mau order dan diizinkan ya. Terus kemudian dibuat baju. Tidak bisa sangat eksklusif. Bukan tidak mungkin loh nanti orang dipoto. Terus kemudian montase dengan berbagai tempat pariwisata dibuat baju secara eksklusif. Dan pasti mahal. Pasti mahal. Ini akan menarik. Yang kedua tadi ada cetakan dicetak ke semacam akrilik. Bahkan yang tadi berdimensi ya. Beberapa dimensi bisa ditampilkan. Tadi orang akan melihat hasil fotografi yang baru sedih. Mesti lihat anda kota lama. Kamu tonton. Hasil fotografernya keren-keren. Ya.